Musik Tokoh anak nasional Kak Seto Mulyadi sangat mengapresiasi dan salut kepada sosok pejuang kaum duafa, pendiri komunitas sedekah Jumat atau KSJ yang sangat peduli dengan kehidupan Rizky yang masih duduk di bangku sekolah yang harus berjuang untuk menghidupi kedua adik dan mengembati ayahnya yang sedang sakit. Sosok remaja tangguh Rizky Purnamasari, warga desa pelanggiran Lautador, kecepatan Lautador Batubara, Sumatera Utara, kondisi ekonominya tidak seberuntung dengan teman-teman subayanya. Perhatian dengan apa yang dilakukan Rizky, Kapolres dan KSJ mendirikan satu unit warung dan modal usaha untuk Rizky agar tidak lagi menjadi buru cuci. Kak Seto bersama Kapolres dan Kartini KSJ secara simbolis meresmikan warung bantuan Kapolres dan KSJ. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres bersama Kartini KSJ juga menyantuni anak yatim dan kaum duafa, agar dalam situasi pandemi mereka dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rizky tak kuasa menahan tangis haru dan gembira saat Kak Seto bersama AKBP Ihwan Lubis memberikan perlengkapan warung. Menurut Kapolres Batubara, kehadiran toko anak nasional yang juga sebagai Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dapat menambah semangat Ananda Rizky. KSJ dan Kartini KSJ sangat prihatin dengan perjuangan Rizky, dan sudah saatnya semuanya harus membantu Rizky tersenyum. Kami, kami jajaran Kores Batubara dan KSJ Kabupaten Batubara dapat kunjungan dari toko anak nasional, Kak Seto Mulyadi, yang mana pada hari ini dia cuma hari yang berkah ini, kita sudah melakukan kegiatan kunjungan ke Kampung Sedekah, Kores, dan terakhir ke rumah. Rizky ini, di si anak tangguh ini, kemudian dengan kunjungan Kak Seto ini memberikan semangat, dikasih bagi kita, kegiatan kita terhadap anak-anak yatim dan doapak di Kampung Sedekah. Kami dari awal sudah memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Kampung Sedekah Batubara, dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh, para pemimpin bangsa, bahwa kepedulian terhadap rakyat kecil kaum belahba, khususnya anak-anak calon pemimpin bangsa di masa depan, itu betul-betul harus menjadi kepedulian kita bersama. Bersyukur sekali didatangi oleh Bapak Seto yang jauh-jauh datang kemari, hanya sangat peduli pada saya, pada rakyat kecil, pada saya. Saya sangat berterima kasih sekali pada Bapak Seto dan Bapak Kapolres yang telah membantu saya, mensyukur saya, memotivasi saya, bersyukur sekali saya didatangi sama Bapak Seto. Saya hanya bisa berdoa dan mengharap apa yang Bapak Seto dan Bapak Kapolres harapkan semoga tercapai. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih telah menonton!